Pemirsa ratusan santri asal Papua yang berada di Pondok Pesantren Nuwar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belajar dengan fasilitas sangat terbatas. Ya, namun para santri ini belajar penuh dengan semangat dan disiplin yang tinggi meskipun ruang kelas apa adanya. Dan Pemirsa, informasinya juga sekaligus untuk jumpa kita dan masyarakat kali ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari I News di kanal YouTube at Official I News, Pemirsa. Saya Prams, menjadarkan saya. Saya Bibi Kris Nami, pamit undur diri, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Pemirsa, penduduk pesantren nuwar yang berada di Kampung Bunut, Desa Taman Sar, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sangat Syahdu dan Tentram. Pesantren nuwar ini mulai berdiri di tanggal 9 September 1999. Pemirsa, penduduk pesantren nuwar ini dikenal sebagai tempat bernaungnya ratusan santri penghafal Al-Quran dari penjuru Nusantara, terutama dari Indonesia Timur. Antusias belajar ratusan santri sangat rasa pada jiwa peserta didik, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat SMA. 80% santri di sini berasal dari Papua, namun masih ada juga yang berasal dari wilayah lain dari daerah Timur, serta dari wilayah Jabodetabek. Peserta didik memilih belajar di pondok pesantren nuwar karena bisa menambah wawasan agar tidak tertinggal secara pendidikan dan memperoleh pelajaran hidup dunia dan akhirat. Sistem belajar di pondok pesantren nuwar mengikuti kurikulum nasional yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama, namun salah satu kelebihannya adalah wajib menghafal Al-Quran dan Hadis. Di sini kami tidak hanya diajarkan ilmu agama, tapi kami juga diajarkan ilmu umum agar kami bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dari seorang Ustadz Fadlan Garamatan yang sangat memperjuangkan Islam di daerah nuwar, sehingga membuat saya sangat termotivasi mengikuti beliau untuk belajar sampai ke pondok pesantren. Para santri mengaku merasa terinspirasi dengan seorang Ustadz Fadzallah Robani Garamatan yang sangat gigih memperjuangkan Islam. Mereka ini harus menjadi orang Islam yang baik, benar. Karena ada orang Islam yang tidak baik, tidak benar. Nah kita harus membuat dia menjadi baik dan benar dalam arti bahwa dia betul-betul menjadikan dirinya menjadi seorang Muslim, Muslimah, tapi hidup dalam bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang dimana bertemu dengan semua orang.